Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Sepertar Jogja Pagi di hari Kamis 20 Juni 2019 dan seperti biasa sejumlah informasi siap kami hadirkan untuk Anda di antara. Ya ada informasi keteringan sudah terjadi di 15 kecamata di Kabupaten, Burung Kipul. Ya informasi berikutnya, Dinas Pendidikan akhirnya merevisi syarat pendaftaran peserta didik baru untuk tingkat SD dan SMP. Selamat pagi, selamat pagi. Ya pemirsa dampak dari musim kemarau mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Gunung Kipul. Dari data BPBD sedikitnya sudah ada 15 kecamatan dari 18 kecamatan yang terdampak kekeringan. Beruntung beberapa kecamatan sudah memiliki mobil tanki air sendiri sehingga tidak perlu lagi menunggu mobil tanki dari BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kipul Edi Basuki mengatakan, Dari pendataan yang dilakukan terdapat 15 kecamatan yang terdampak kekeringan. Jika dirinci jumlah warga terdampak mencapai ratusan ribu jiwa dan tersebar di 15 kecamatan tersebut. Untuk meminimalkan dampak kemarau pihaknya akan terus melakukan pendataan sehingga data penyaluran bantuan bisa akurat. Potensi bertambahnya desa maupun jiwa yang terdampak kekeringan masih sangat mungkin seiring datangnya puncak musim kemarau. Sejak tanggal 1 Juni pihaknya sudah melakukan dropping air ke kecamatan Palian, Giri Suwo dan kecamatan Rongkop. Dari anggaran sekitar 530 juta, BPBD setidaknya mampu menyediakan 2.200 tanki air. Sementara ini BPBD mengaku cukup terbantu dengan sejumlah kecamatan yang kini telah memiliki armada tanki sendiri sehingga penyaluran air bersih tidak hanya dilaksanakan oleh BPBD. Agar tidak tumpang tindi dalam penyaluran bantuan air bersih, BPBD mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan termasuk dalam hal menetapkan lokasi dengan geografis paling berat. Bencana kekeringan sudah menjadi bencana rutin tahunan di Kabupaten Gunung Kidul. Menyikapi hal ini warga diharapkan mendukung pembuatan penampungan air bersih mengingat kondisi telaga dan sumber air di wilayah Gunung Kidul sudah mulai mengering. Berdasarkan koordinasi kami dengan 18 jamat di Kabupaten Gunung Kidul di pertengahan bulan puasa kemarin kita sudah undang dan mereka sudah menyampaikan data-data potensi, sekali lagi potensi kekeringan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dari 18 kecamatan, 15 kecamatan menyampaikan bahwa kemungkinan potensi kekeringan seperti tahun yang lalu. Hanya 3 kecamatan yang menyampaikan tidak ada kekeringan yaitu Pelayan, Pono Sari, dan Garam Mojo. Bencana kekeringan, bencana tahunan di Kabupaten Gunung Kidul. Ini baru awal saja sudah 15 kecamatan, meskipun belum semua desa terdampak, memang solusinya masih jangka pendek yang diterapkan adalah dropping air, dropping air. Sementara untuk sumur bor atau sumur dalam itu masih sulit dilakukan karena terkendala biaya mungkin. Memang harus ada solusi jangka panjang, karena ini tadi dikatakan bencana rutin tahunan, misalnya kemudian setiap desa kan ada anggaran desa, apakah tidak sebaiknya kemudian membuat tampungan sendiri satu masing-masing desa dan juga pengadaan mobil tanki yang bisa jadi satu desa, satu mobil, itu paling tidak mengurangi begitu. Untuk memudahkan atau mempercepat bantuan itu datang ke masyarakat. Dan tentunya BPPD tidak hanya mengandalkan BPPD maupun bantuan dari pemerintah, tapi masyarakat selama ini juga cukup aware sebenarnya untuk mengingat bencana tahunan, akhirnya beberapa pihak swasta juga mulai menyalurkan bantuan. Kita ke informasi lainnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, kini gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tidak hanya mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, namun juga dengan ancaman hukuman yang menyertai. Kepala Bidang Rehabilitasi BNNK Bantul, Trigali Prasetya menuturkan, saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui jika jamur kotoran sapi atau lasing dikenal sebagai masrum merupakan bagian dari narkotika. Tak tanggung-tanggung karena efek yang ditimbulkannya, undang-undang narkotika meletakkan pada level golongan satu narkotika, setara dengan sabu-sabu. Karena ancaman hukumannya yang tinggi, maka BNNK terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka paham efek penyalahgunaan masrum. Secara medis, konsumsi masrum secara berlebihan dan dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan kerusakan otak. Selama ini, masrum ditengarai banyak disalahgunakan oleh generasi muda yang tinggal di pedesaan. Selain mudah didapat, masrum juga menimbulkan efek mabuk yang kuat. Anang Sinuddin, Jogja TV Golongan satu ini memang berita lama, tapi memang baru sekarang disosialisasi. Karena ini masuk dalam golongan satu kemarin dari uji lab juga dinyatakan mengandung zat silosina. Artinya yang bisa membuat si yang mengkonsumsinya mengalami halusinasi, juga bisa menyebabkan kegelisahan dan juga itu tadi, ada menyebabkan depresi berat ini. Sehingga dikategorikan sebagai narkoba. Betul, harus ada sosialisasi terhadap hal ini, terutama untuk masyarakat di pedesaan. Bisa jadi mereka mengkonsumsi karena faktor tidak tahu begitu ya. Mungkin kalau ingin lebih segar, jangan jamurnya, kotoran sapunya. Oh, lebih bahaya sepertinya. Baik, kita jeda dulu, Pak Mirsa. Sejadanya kami hadir dengan informasi di nasional Kabupaten Slewan. Resmi merevisi penelitian peserta didik baru di tingkat SD maupun SMB. Kami sudah kembali. Berawal dari rumah, kita semua punya impian. Dari waktu yang ada, kita bagi buat hobi, prestasi, dan keluarga. Seharian kita bisa ngapain aja. Dari candaan kita, kita bagi buat semuanya. Buat ngobrol sama keluarga. Buat rihunya Big Match sama kita. Buat konten yang bikin kita ketawa. Kita bisa aja sibuk melihat dunia. Sekarang, selatnya dunia yang sibuk melihat kita. Sekarang saya akan memberitahu cara menangkupaya. Berawal dari rumah. Kita bisa mulai wujudkan impian. Jadi kebanggaan di masa depan. Buat Indonesia. Wujudkan dari rumah. Bersama Indy Home. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang. Atau letak wisata alam ini, tepatnya berada di Dusun Sermo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, DIG. Yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Kembali lagi di seputar Jogja pagi. Pemirsa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Di Sedikpora, Kabupaten Kulonprogo menjamin tidak akan ada siswa yang terlantar dalam penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2019-2020 ini. Dan ini dikarenakan kuota atau jumlah kursi yang tersedia cukup banyak untuk menampung lulusan sekolah dasar maupun untuk tingkat SMP. PPDB 2019 di Kulonprogo rencananya bakal berlangsung pada 24 hingga 26 Juni untuk tingkat SD dan 1 hingga 3 Juli untuk PPDB dari tingkat SMP. Kursi yang tersedia untuk lulusan SMP atau Madrasa Negeri sebanyak 7.328 kursi. Sementara untuk lulusan SD tersedia 9.856 kursi. Adapun jumlah lulusan SD tahun ini hanya sekitar 6.120 siswa. Dengan kondisi tersebut, tak dipungkiri ada beberapa sekolah yang mungkin akan kekurangan siswa, seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung, sekalipun jumlah muridnya tidak maksimal. Adapun wilayah dengan jumlah peserta paling banyak berada di wilayah Kecamatan Wates, Panjatan, Galur, Lenda dan Pengasih. Kelima, wilayah ini terkadang juga bersinggungan dalam hal pengaturan sunasi, sehingga diharapkan ada persaingan yang merata. Terkait sunasi, Distrik Purah Kulon Progo telah melakukan skema pengaturan suna dan telah melakukan konsultasi dengan pihak sekolah, pemerintah kecamatan, desa hingga tokoh masyarakat dan Dewan Pendidikan. Dengan konsultasi ini diharapkan ada pembagian kesempatan yang merata dan proses pendaftaran juga berlangsung melancar. Karena pengaturan kami dari sisi seleksi untuk SD, yaitu sesuai dengan permain, itu adalah pertama yunanya dulu, baru setelah yunanya itu sempat tidak sempat ada rangking kan antara 1, 2, 3, 4 kan tetap ada, itu mendasarkan umur. Kalau umur sama, itu baru nanti mana yang dulu daftar, tapi yang itu presentasi kecil, nah itu untuk TK dan SD. Kalau di dalam yunanya itu masih ada kursi, maka baru menyeleksi yang dari luar yunanya. Sunasi menjadi pertimbangan utama sekolah dalam menerima calon siswa, diikuti sistem perangkingan berdasarkan nilai ujian sekolah dan prestasi siswa. Siswa dengan prestasi akademik seperti juara olimpiade pelajar, olahraga, dan seni budaya akan diprioritaskan melalui jelur prestasi. Dengan demikian siswa bersangkutan bisa memilih sekolah meski di luar sunasi sekalipun. Rida Junianto, Jogja TV Memang hitung-hitungannya kursinya tersedia banyak, tadi lulusan SD sekitar 6.000, lulusan SMP jumlah kursinya masih 7.000, artinya ada sisa 1.000. Tapi kan memang dengan sistem zonasi ini membuat orang tua juga was-was, karena tiap daerah mungkin beda penyebaran kepadatan siswanya. Seperti dengan sistem zonasi tadi disebutkan diwates, panjatan, lendah itu yang membuat banyak orang tua yang berebut untuk anaknya bisa masuk sekolah yang dekat. Memang ini upaya dari pemerintah untuk pelan-pelan menata sekolah agar kualitasnya itu sama, tidak ada lagi sekolah favorit yang kemudian siswa dari jauh-jauh yang ujung-ujungnya juga akan merepotkan orang tua juga. Namun demikian ya, kalau semua sekolahnya bagus, akan lebih baik lagi begitu. Ini masih terkait soal PPTB, begitu ada persyaratan yang harus dipenuhi dan pemerintah ataupun Ditas Pendidikan Kompetensi yang ini secara resmi merevisi persyaratan pendaftaran peserta didik baru di tahun ajaran ini. Untuk SD dan SMP, sebelumnya pendaftar sekolah harus menyerahkan fotokopi kakak yang dilegalisir oleh Distribut Capil. Kali ini pendaftar hanya cukup menunjukkan kakak. Sesuai ketentuan pemerintah, pendaftaran peserta didik baru PPTB tahun ajaran 2019-2020 dilakukan dengan sistem sonasi. Untuk memastikan tempat tinggal pendaftar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman semula mensyaratkan semua pendaftar SD dan SMP harus menyerahkan fotokopi kakak yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun karena dinilai merepotkan masyarakat, Dinas Pendidikan akhirnya merevisi aturan tersebut. Bagi pendaftar SD dan SMP, tidak perlu menyerahkan fotokopi kakak yang dilegalisir. Mereka cukup menyerahkan fotokopi kakak dan bisa menunjukkan kakak yang asli. Namun karena revisi ini belum banyak diketahui masyarakat, sampai saat ini kantor Distribut Capil Kabupaten Sleman masih dibanjiri masyarakat yang ingin melegalisir kakak. Sesuai dengan ketentuan yang ada, legalisir itu semuanya dilakukan oleh Dinas Bucapil. Tetapi karena melihat perkembangan yang ada, dan nanti pihak orang tua atau pendaftar itu bisa menunjukkan yang aslinya, jadi tidak harus dilegalisir, cukup nanti dengan menunjukkan yang aslinya. Dengan sudah direvisinya persyaratan PPDB tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi berbondong-bondong dan mengantri ke kantor Distribut Capil, sehingga petugas kantor Dinas Distribut Capil Sleman tidak lagi hanya disibukkan dengan legalisir kakak. Ini tidak hanya terjadi di Sleman, tapi di Solo kemarin juga seperti itu membludak begitu permohonan legalisir. Untuk kakak yang dikatakan ini menjadi syarat pendaftaran PPDB, tapi untuk Sleman sendiri direvisi artinya ini mempermudahkan meskipun kemarin juga sudah cukup banyak karena informasi atau sosialisasi yang kedua ini mungkin belum sampai ke masyarakat sudah terburu menuju Distribut Capil dan akhirnya mungkin disimpan sebagai arsif saja. Tapi yang jelas ini sebagai mudah-mudahan ini di PPDB berikutnya akan berjalan lebih baik atau ada evaluasi secara khusus setelah syarat-syaratnya. Kalau memang fungsinya legalisir kan untuk melihat ini sesuai COVID dengan aslinya, tapi kalau dengan melihat caranya cuma dicap-cap seperti itu akhirnya juga sama saja. Baik, itu tidak hanya legalisir tadi yang membludak, tapi juga ada antrian para pemohon SKCK di sejumlah polres yang membludak. Ini bahkan warga di Kabupaten Gunung Kidul harus antri sejak pagi, bahkan hingga menunggu 4 hari lamanya SKCK harus sudah bisa jadi dan hal tersebut dikarenakan banyaknya antrian yang terjadi pas kalibu lebaran ataupun kelulusan sekolah ini. Seperti inilah antrian warga yang hendak mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Pak Polres Gunung Kidul. Membudaknya jumlah warga yang hendak mengurus SKCK berdambak pada lamanya antrian. Bahkan sejumlah warga mengaku sudah mengambil antrian sejak 3 hingga 4 hari lalu. Pasalnya Polres Gunung Kidul saat ini menerapkan kebijakan dalam satu hari hanya ada 100 pembuatan SKCK baru. Pemohon SKCK di Polres Gunung Kidul ini didominasi oleh warga masyarakat yang akan mencari kerja atau mendaftar sekolah. Antri baru bikin SKCK. Antri-nya sudah sejak kapan? Kalau mengambil nomor antrian hari Kamis terus dapatnya hari Senin. Kenapa sih mbak kalau jalan harus buat SKCK ini mbak? Karena buat itu, ngelamar pekerjaan. Sementara itu menurut data dari Polres Gunung Kidul, paska berakhirnya libur lebaran, jumlah antrian pengurus SKCK melonjak hingga 10 kali lipat jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Jika biasanya jumlah pengurus SKCK hanya berkisar 15 hingga 20 orang, paska berakhirnya libur lebaran, jumlah pengurus bisa mencapai 150 orang per hari. Oleh karena itu, Polres Gunung Kidul pun mengeluarkan sebuah kebijakan yang dalam sehari, Polres hanya akan melayani 100 pemohon SKCK saja. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya warga yang mengantri hingga malam hari, namun tidak bisa terlayani. Kalau kita untuk antrian, itu kita maksimalkan 100 orang per hari dengan tujuan supaya bisa memberikan kenyamanan, pelayanan. Dan apabila masih ada cukup waktu untuk itu, maka bisa kita laksanakan kembali. Tetapi untuk target kita minimal, itu 100 orang per hari. Ini juga harusnya ada formulasi yang lebih simpel mungkin buat Polres-Polres yang memang selalu kebanjiran pemohon SKCK setiap kelulusan ataupun pendaftaran sekolah ataupun pencar kerja, masa pencarian kerja. Semoga ke depan untuk SKCK bisa terintegrasi dengan KTP karena sebetulnya SKCK juga hanya pendataan atau input dari data-data dan kita sudah melakukannya di KTP. Meskipun KTP jadi syarat utamanya, fotokopi KTP, fotokopi KK, ada akte kelahiran dan juga pas foto. Dan ini memang juga masih menyambung banyak perantau yang masih tinggal sekalian mengambil SKCK atau juga banyak lulusan SMA-SMK yang mungkin mau mendaftar kerja langsung. Baik pemerintah, kami harus jeda kembali usai pariwara. Bila kami hadirkan informasi menuju kawasan semi-pedestrian, Sri Sultan Hamukbondo ke-10 meminta masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan di kawasan Malioboro. Informasi seputar politik. Ekonomi Sosial Budaya Bisnis dan Olahraga Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda Barisan di Batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi maha karya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Anda masih bersama seputar Yogyakarta pagi, Gubernur Daerah Istimah Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkebuono X, meminta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan di Malioboro. Dan hal ini disampaikan Gubernur meninjau pelaksanaan uji coba semi-pedestrian kawasan Malioboro yang rencananya akan dilaksanakan setiap 35 hari sekali. Pelaksanaan uji coba semi-pedestrian di kawasan Malioboro mendapat perhatian langsung dari Gubernur Diy, Sri Sultan Hamengkebuono X. Didampingi Wali Kota Yogyakarta, Gubernur melakukan peninjauan dengan berjalan kaki dari kompleks kepatian menuju kawasan Malioboro. Selain berdialog dengan masyarakat dan wisatawan sepanjang perjalanan, Sri Sultan juga melakukan pengecekan terhadap berbagai kelengkapan wisata di kawasan Malioboro, mulai dari tanaman, sepeda wisata, hingga kebersihan kawasan Malioboro. Sultan bahkan sempat mengambil beberapa sampah yang ada di jalan untuk kemudian dibuang ke tempat sampah. Dalam tinjuannya itu, Sri Sultan meminta kepada pihak pemerintah kota Yogyakarta untuk melakukan revaluasi setiap 35 hari sekali. Di sisi lain, dalam pelaksanaan uji coba semi-pedestrian Malioboro ini, Sultan meminta adanya kegiatan lain berupa pagelaran budaya. Terkait kebersihan Malioboro, Sultan meminta masyarakat baik warga Yogyakarta maupun para wisatawan untuk dapat bersama-sama menjaga kebersihan dan memanfaatkan tempat-tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Ya, yang berkunjung ke Malioboro itu kan orang dari manapun. Mungkin kesadaran untuk membuang sampah di tempat itu juga semuanya belum terstandarisasi pemahaman. Menggulai praktisi, gitu loh. Di dekatnya ada tempat buang sampah, ini nenggok besi tempat pohon tadi bisa dibuang, ya dibuang nenggono, kan gitu. Sehingga pekerjaan itu kan jadi makin rumit. Secara periodik harus besinya kita buka, kita bersihkan. Kawasan Malioboro pada hari Selasa Wagi memperlakukan uji coba kawasan pedestrian dengan menutup Malioboro dari kendaraan bermotor. Cara ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi wisatawan dan warga Yogyakarta untuk dapat menikmati Malioboro yang lengang dan bebas polusi. Fawusan Ahmad, Yogyakarta TV Ya, tentunya ini menarik sekali untuk pengembangan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dan berbicara tentang wisata, ini kemarin Kemenpar juga meresmikan bangunan pusat layanan informasi pariwisata atau Tourist Information Center atau TIC di kawasan Parang Tritis, Bantul. Dan layanan tersebut disediakan untuk mempermudah informasi bagi wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk mengakses informasi wisata yang ada di Kabupaten Bantul atau secara keseluruhan di daerah istimewa Yogyakarta. Bawanan Tourism Information Center senilai 1,7 miliar ini akan difungsikan sebagai pusat informasi bagi siapapun yang akan berwisata di Kabupaten Bantul maupun DIY. Lokasi TIC yang berada di samping JJLS ini dibangun di atas lahan Sultan Gron dengan dana pembangunan menggunakan DAK dari Kementerian Pariwisata. Kabit Destinasi Area 3 Kemenpar, Widayanti Bandia menjelaskan TIC yang dibangun Kemenpar ini nantinya akan dioperasikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai salah satu rujukan utama informasi kepariwisataan di Bantul. Selain brosur dan pamflet, di dalam TIC juga terdapat informasi digital yang bisa diakses oleh pengunjung. Keberadaan TIC ini disambut baik pemerintah daerah sebagai bentuk kemudahan mendapatkan informasi pariwisata. Bupati Bantul, Suar Sono berharap bantuan ini akan dioptimalkan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul sekaligus mampu mendukung peningkatan ruang usaha pelaku UMKM. Ini bisa jembatin di tahap-tahap yang belum sembuhkan sehari dan tadi minta alat yang mau biar sembuhkan. Bisa menampakkan, menarik, itu juga sangat luas dan sejati-jati-jati sudah diperhatikan. Kita bergeser ke Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman kembali menyelenggarakan Lomba Manulis Isai untuk tingkat SD dan sederaja di tahun 2019 ini. Lomba Manulis bertajuk Kabupaten Cerdas adalah wujud komitmen PENKAP Sleman dalam mendorong kreativitas maupun minat baca bagi generasi muda. Pemerintah Kabupaten Sleman Rabu pagi menyelenggarakan Lomba Menulis Isai untuk siswa SMP dan sederajat di SMP Negeri Empat Pakam Sleman. Ajang bertajuk literasi Fora Smart Regency atau literasi untuk Kabupaten Cerdas ini diikuti oleh 300 peserta dan dibuka oleh Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Ayu Laksmi Dewi menuturkan, Lomba Menulis Isai ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam mengungkapkan gagasan secara tertulis dan menumbuhkan minat dan budaya baca generasi muda. Selain itu kegiatan ini juga menjadi wujud nyata visi dan misi Kabupaten Sleman untuk mewujudkan konsep Kabupaten Cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, hari ini tanggal 19 Juni tahun 2019, di SMP Negeri 4 Pakom Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kerjasama dengan SMP ini melaksanakan kegiatan Lomba Menulis Isai untuk tingkat SMP dan MTS di Kabupaten Sleman. Sebetulnya kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dalam rangka memperingati salah satunya adalah Hari Buku Nasional kemudian hari ulang tahun Kabupaten Sleman yang jatuh di bulan Mei sekaligus Hari Pendidikan Nasional. Subardi, Jogja TV Ya baik, pemberhubungan, saya pariwara kami akan habis dalam segmen Moro Warto sesaat lagi. Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM Media Informasi Anda Atau tamannya Pulau Jawa Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga Ibarat bunga kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona Pemuda pun juga harus mampu berpegang teku pada jati diri bangsa yakni kebudayaan Sejak pagi anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan tahun ini tahun ini Ngayok Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Nge Jazz Luhur Wukasani Panjirantase Nyawici kalian Jawa Tengah yang bisa wang suli pun menggengduwilan terima menandang disabilitas sehingga Magelang Jawa Tengah yang kereket geladan batik datang telang industri batik pewarna alam yang disonjarum Kecamatan Bayat Terima lantui ketinggal gereget geladan batik nanjir akan pewarna alami datang pengrajin batik natural Sarwidi yang telang kerajinan batik disonjarum Bayat Kelaten sesaringan ulasan pengrajin batik asal Magelang Sanesipun kanti dipun fasilitasi dengan pengengkap Magelang dan Provinsi Jawa Tengah sami geladan batik nanjir akan pewarna alami Terima meratihlah akan sinosobatani pun cacat nangyeng sampun kasil nampel atusan karya batik kanti maniko motif kontemporer abstrak samangke terima gereget nampel karya batik pewarna alami kanti nanjir akan keliqo lanwit wawawan terima haja permudulan penandang disabilitas in Indonesia sengguh makario kejahim meniko betapa yang kuyung pemerintah daerah menopotini pusat pengrajin batik pewarna alami sarwiti rumah strenyuh lanmongkok awet datengipun para pengrajin batik penandang disabilitas ingkang gerget keadaan batik Purwanto Jogja Bivi pemerintah kabupaten Purworejo tanjang gereng sengakan destinasi papan wisata lokal kaki cecawisan sasamunipun bandara inggal dipun bangun operasi papan wisata yang menikah puncak kayangan si gendol yang diso cempedak kecamatan Bruno yang saking puncak gumum menikah sakit ningali gumelareng kita Purworejo puncak kayangan si gendol diso cempedak kecamatan Bruno Purworejo Jawa Tengah tumunung wanten pucak yang gumuk yang keng inggi lipun kirang langkung sewumeter yang lumayan seganten watawis sekalih doso kilometer yang keng kita Purworejo kenggih kenggih temuju Meleginipun nalikowancir liburan Miturut sejarah Pucakkayangan nante kangge bunjar paperintahan Jawa Tengah ingetan sewa sangat kawan dosa walu di ning kanjeng Raden Tumenggung Wong Jeswane Goro sak danguning satu sekali dosa tinten Awit Semarang nalikas maantan dipon tehgi walanti di ning Pucakkayangan Sigindol ingih mujutakan pos pengintian TUMRAP TNI Kandi manajemen pengelolaan Prasojo Bucak Kayangan Sikindol, Saben Wulani pun sakit nampi omset 6 yuta rupiah. Dini menawipin ujulibur lebaran, papan menikah hingga sekalanggung regeng. Menawipan jenengan kepingin mengertasi kumularing kita Purworejo, semoga datang bucak Kayangan Sikindol, desa cempedak Bruno Purworejo. Pelaburan seking Purworejo Jawa Tengah, Pambuti Nugroho, Jogja TV. Selamat datang bucak Kayangan Sikindol, kemudian di Kabupaten Gunung Gidul, mereka warga masyarakat Tansah, Gerengseng, Rembaga, Akan, Doyokas, Koyotiso. Kedus itu yang diso kerambil sawit kecamatan Sabto Sari, mereka warga ngemonah gumuk, mereka yang sakkawit, mereka katah grumbulipun, mereka datus papan wisoto, mereka yang nengsemakan, kanti latar tetinggalan indah, pesisir Gidul. Redi Beluk, sakkawit inggi gumuk inggang boten kopen, lanamung katuan grumbul. Dining warga diso kerambil sawit kecamatan Sabto Sari, Kabupaten Gunung Gidul, gumuk beluk kasbat dipun kemunah, dipun damel satu ngaling destinasi wisata inggal ing Kabupaten Gunung Gidul. Destinasi wisata inggang kawantarkan di puluhan spot foto instagramable meniko, tumunung sakal peting setunggal jalur, tumuju destinasi pesisir Ngeden. Dateng pocaeng gumuk inggang sawit awis inggil, cuma wis puluhan spot foto inggang indah, lan ugi lateng sakit ningali, indahipun pesisir Gidul Kabupaten Gunung Gidul. Tumura panjenengan inggang remen selfie, pengelola, sampunya wisakan sewalas spot foto, biwet saking sepeda on rail jadul, spot para layang, spot pintu langit, lantak seh kata malih sandesipun. Ganggi melepet datang destinasi meniko, taripipun inggih murwat, sedosew rupiah sabentiyang. Dining menawi badai nyobi para layang, taripipun ugi sedosew rupiah. Kanti Wontani pun destinasi wisata meniko, keajab sakit ngangkat karharjan warga masyarakat yang pesisir Gidul, Gunung Gidul. Di sini tuh filmnya pantai bagus banget, pokoknya kalau mau lihat sunset juga oke banget. Selain itu, di sini tuh banyak banget properti buat foto. Kalian bisa milih sendiri deh, pokoknya banyak banget di sini, gak rugi deh ke sini. Jalannya juga agak lumayan sulit, tapi gak rugi ke sini pokoknya. Untuk destinasi wisata di Gunung Gidul ini, kita menawarkan tempat selfie, spot dengan sunset dan juga hutan-hutan yang ada di sekeliling Gunung Gidul ini. Karena di sini banyak pemandangan-pemandangan yang disuguhkan oleh alam sekitar. Kalian seputar Jogja pagi. Jogja pagi. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi kumbregan yang berupa opacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, Merti Dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Terima kasih Anda masih bersama seputar Jogja pagi. Pemirsa puluhan dalang cilik unjuk kebolehan dalam memainkan wayang kulit dan membawakan cerita wayang dalam Festival Dalang Bocah. Sementara ratusan keris dan senjata Nusantara memikat animo pengunjung objek wisata keraton Ratu Boko Prambanan dalam Festival Keris Ratu Boko 2019. Dan informasi tersebut kami rangkum dalam segmen Felistarian Budaya berikut ini. Unjuk kebolehan dalam memainkan wayang kulit dan juga cerita wayang ini dibawakan oleh para dalang cilik usia sekolah dasar hingga SMP. Ajang ini merupakan bagian dari Festival Dalang Bocah yang digelar di pendopo Tejo Kusuman Universitas Negeri Yogyakarta. Acara yang digelar dalam rangka Disney Natalis tersebut diikuti oleh 35 dalang cilik dari sejumlah daerah di DIY, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Acara yang dilaksanakan untuk ke-9 kalinya ini telah berlangsung mulai 17 Juni kemarin dan akan berakhir pada 21 Juni 2019. Dengan batasan waktu 40 menit, masing-masing peserta mampu tampil memukau dengan cerita atau lakon yang telah dipersiapkan sendiri. Tadi yang dibawakan lakonnya apa? Saya yang dulu tadi. Kenapa bawakan lakon itu? Ceritanya apa gitu? Karena suka sama wayang sendiadi. Oh gitu. Sejak kapan senang main wayang? Dari TK dulu. TK dulu? Sebelum TK. Sebelum TK. Jadi ini peserta banyak sangat luar biasa. Anak-anak dari SD, SMP juga begitu hebat untuk memainkan wayang dan meneritakan wayang. Keduhkan keperaan, sulupan. Bagi saya sudah hebat sekali anak-anak. Untuk cerita wayang, dintukan panitia atau menerit? Tidak, saya tidak menentukan cerita. Jadi itu nanti termasuk kategori dalam penerian juga. Festival Dalang Bocah merupakan upaya untuk menggali potensi Dalang Cilik yang berbakat yang kemudian akan diarahkan untuk meneruskan pendidikan sesuai minat bakat yang dimiliki. Festival Dalang Bocah ini sebenarnya juga diminati oleh para Dalang Cilik dari luar Pulau Jawa. Namun karena adanya pembatasan jumlah peserta, maka kesempatan yang sama akan dikoordinasikan pada penyelenggaran festival tahun berikutnya. Harian Maja, Jogja TV Ya itu tadi informasi dari festival wayang Bocah, Dalang Cilik. Dan berikut kami sampaikan juga informasi perakiraan cuaca berdasarkan informasi badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Cuaca di wilayah kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul hari ini diprediksi cerah. Sementara untuk wilayah Kabupaten Sleman, hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu rata-rata antara 20 sampai 32 derajat Celcius. Ya, sementara itu untuk sebagian wilayah Jawa Tengah, hari ini cuaca di wilayah Klaten, Solo, dan Sukoharjo diprediksi cerah dengan suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan cuaca di wilayah Purworejo dan Magelang diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Ya, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Saatnya kami bertiga undur diri. Saya Heri Purnomo. Saya Arhita. Dan saya Ritsulistio. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan... Salam Indonesia! Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.